Ada satu kisah teman-teman, ketika Nabi SAW diundang oleh seorang wanita namanya Zainab bintu Al-Harij. Ia bertanya soal makanan yang disukai Nabi. Maka kemudian orang-orang menyebutkan bahwa Rasul itu suka pahaknya daging kambing. Jadi Rasul itu suka dengan pahak kambing. Maka wanita ini langsung menyiapkan pahak kambing untuk Nabi, untuk disedekahkan maksudnya. Tapi Rasul tidak menerima sedekah. Keluarga Rasul tidak menerima sedekah. Rasul itu hanya menerima hadiah. Maka kemudian wanita ini akhirnya memasak kambing banyak-banyak. Dan mengundang Nabi SAW juga para sahabat untuk makan di rumahnya. Kemudian wanita ini teman-teman melumuri racun di pahak kambing itu untuk disajikan ke Rasul. Maka kumpulah para sahabat Rasul kemudian makanan pun dihidangkan di hadapan mereka. Kemudian Nabi SAW mencicipi sedikit dari daging kambing yang beracun itu. Tiba-tiba Allah SWT membuat bicara kambing tersebut. Jadi pahak kambing itu tiba-tiba bicara. Tentu itu mukzizat Nabi. Tiba-tiba pahak kambing ini berbicara memberi tahu bahwa di dalam dirinya ada racun. Maka Rasul langsung terdiam. Tapi masalahnya sudah terkunyah sebagiannya. Lagi dikunyah Rasul. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat Al-Kahf. Sesungguhnya daging ini memberi tahu saya bahwa dia ada racunnya. Dia telah dilumuri racun. Rupanya teman-teman ada seorang sahabat yang terlanjur memakannya. Sama dengan Nabi SAW terlanjur mencicipinya. Dan satu tahun setelahnya sahabat tersebut dia meninggal dunia akibat racun itu. Tapi Rasul memiliki fisik yang kuat. Sehingga lama Rasul meninggal akibat racun itu. Tapi lihat bagaimana kekejian orang-orang Yahudi membunuh Rasul. Berusaha untuk membunuh Rasul. Tapi Allah SWT menyelamatkan Nabi SAW. Dari racun yang diberikan oleh seorang Zainab bintul Harij. Tidak berpengaruh kepada Nabi SAW. Sampai-sampai Rasul memanggil Zainab bintul Harij. Apa yang membuat kamu meracuni aku? Kata Zainab engkau sudah membunuh pamanku. Sudah membunuh bapakku. Sudah membunuh suamiku. Maka aku ingin membunuhmu dengan racunku ini. Kalau engkau seorang Nabi. Pasti akan diberitahu oleh kambing itu. Kalau kau bukan seorang Nabi. Kau pendusta. Pasti kau akan mati dengan racun itu. Kata wanita tersebut. Tapi Nabi SAW subhanallah membiarkan wanita ini tidak dibunuh. Padahal sudah meracuni Nabi SAW. Tapi itu bukti bagaimana orang Yahudi ini ingin Rasulullah SAW supaya celaka. Dan cerita tentang penyihir yang telah menyihir Rasul. Ketika Nabi SAW pulang dari perjanjian Hudaibiyah. Yang mana perjanjian tersebut bulir-bulir perjanjiannya sangat merugikan.